Kisah Nabi Eheskiel yang mendapatkan penglihatan dikisahkan dalam Eheskiel 37, ayat 1-14. Penglihatan ini memberi pandangan mendalam tentang perubahan rohani dan kebangkitan dari kematian rohani. Hal ini mengajarkan bahwa hidup baru dan menjadi ciptaan baru bukan hanya tentang pengharapan bangsa Israel, tetapi adalah panggilan bagi kita semua. Tuhan memanggil Eheskiel sebagai anak manusia, sebutan yang sama yang kemudian digunakan Yesus untuk menyebut dirinya sendiri, dan inilah yang memberi penglihatan ini makna yang jauh lebih mendalam. Saat itu, Tuhan membawa Eheskiel ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang sudah lama ditinggalkan, tulang-tulang dari manusia yang pernah hidup namun kini bertebaran, kehilangan makna, dan benar-benar tak berdaya. Lembah ini menjadi gambaran nyata tentang kematian, keputus asaan, dan kehilangan pengharapan. Tuhan kemudian bertanya kepada Eheskiel, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Pertanyaan ini mengarahkan Eheskiel untuk mempertimbangkan kemungkinan yang tak terpikirkan, bahwa sesuatu yang benar-benar mati dapat dihidupkan kembali. Namun, sebelum menjawab, mari kita bahas tentang panggilan anak manusia yang Tuhan berikan kepada Eheskiel. Dalam kitab Eheskiel, sebutan ini memiliki makna penting. Tuhan memanggil Eheskiel sebagai anak manusia untuk menekankan sisi kemanusiaannya dan ketergantungannya pada Tuhan. Panggilan ini adalah pengingat bahwa Eheskiel adalah makhluk ciptaan seperti semua manusia, lemah, dan terbatas. Namun, meski menjadi manusia biasa, Eheskiel dipilih Tuhan untuk menyampaikan firmannya. Dengan cara ini, Eheskiel diberi peran unik sebagai utusan Tuhan yang akan menunjukkan kuasa dan kebesarannya di tengah-tengah ketidakberdayaan umat manusia. Beberapa abad kemudian, Yesus juga menyebut dirinya anak manusia, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Yesus menggunakan istilah ini bukan hanya untuk menunjukkan kerendahan hati sebagai manusia. Hal ini juga untuk menyatakan dirinya sebagai perantara sempurna dari umat manusia yang memiliki kuasa Allah yang hidup. Yesus adalah anak manusia yang bukan sekadar manusia, tetapi juga anak Allah yang memiliki kuasa untuk memberi kehidupan kepada mereka yang mati secara rohani. Yesus adalah anak manusia. Ini berarti Yesus adalah manusia sejati. Semua manusia adalah keturunan Adam, tetapi Yesus bukan keturunan Adam. Ia adalah firman Allah yang keluar dari pangkuan Allah yang mengantarai umat manusia dengan Allah. Yesus menunjukkan keilahian dan misinya untuk memberi hidup kepada dunia yang mati dan kering secara rohani. Kembali ke lembah tulang kering, Tuhan meminta Yeheskiel untuk berbicara kepada tulang-tulang itu untuk menyampaikan firmannya. Ketika Yeheskiel berbicara, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Tulang-tulang itu mulai bergerak, menyatu satu sama lain, dan membentuk tubuh manusia yang utuh, lengkap dengan daging, urat, dan kulit. Namun, meskipun tubuh-tubuh ini telah tersusun, mereka tetap belum hidup, mereka masih mati. Baru ketika Tuhan memerintahkan Yeheskiel untuk memanggil napas kehidupan dari keempat penjuru angin, napas itu masuk ke dalam tubuh-tubuh tersebut dan mereka hidup kembali, berdiri sebagai suatu pasukan besar. Perubahan ini menggambarkan dua tahap penting dalam perubahan rohani. Tahap pertama adalah mendengar firman Tuhan, yang memberi kita pemahaman dan kesadaran akan Allah. Saat kita mendengar firmannya, kita mulai melihat harapan dan tujuan hidup yang baru, persis seperti tulang-tulang yang mulai tersusun dan menjadi tubuh utuh. Namun, tanpa napas hidup, yaitu roh yang hidup, kita hanya akan menjadi tubuh kosong. Kehidupan rohani sejati hanya terjadi ketika roh Allah memasuki kita, memberikan kita hidup baru. Firman adalah roh Allah, yaitu perkataan Yesus. Dengan menerima firmannya, rohnya, kita benar-benar lahir kembali, bukan hanya sekedar menjadi manusia yang hidup, tetapi menjadi ciptaan baru yang dipenuhi dengan hidup Tuhan. Penglihatan ini awalnya diberikan kepada bangsa Israel sebagai lambang harapan di tengah keputusasaan. Israel saat itu merasa seperti tulang-tulang kering, terpisah dari Allah dan kehilangan identitas. Tuhan menjanjikan mereka kebangkitan kembali sebagai bangsa yang hidup dan bersemangat, dipenuhi dengan rohnya. Namun, dibalik pengharapan itu, terselip pesan yang lebih luas bagi semua umat manusia. Firman Tuhan tidak hanya memiliki kuasa untuk memulihkan bangsa, tetapi juga membangkitkan setiap individu dari kematian spiritual. Tanpa hubungan dengan Allah, kita semua pada dasarnya seperti tulang-tulang kering, kosong, tanpa tujuan, dan tanpa kehidupan sejati. Namun, saat kita mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Yesus, rohnya masuk dan kita menjadi ciptaan baru. Yesus sebagai anak manusia datang untuk membawa pesan ini kepada dunia. Melalui Yesus, kita diberi kesempatan untuk bangkit dari kehidupan lama kita yang mati secara rohani, dan menerima kehidupan baru yang dipenuhi dengan roh Allah. Seperti tulang-tulang yang hidup kembali melalui firman yang disampaikan Yeheskiel, kita pun diundang untuk mengalami kebangkitan rohani. Dalam pengajarannya, Yesus berkata bahwa firman Tuhan adalah benih kehidupan yang membawa kita pada kelahiran baru. Dia datang agar kita memiliki hidup, dan hidup dalam kelimpahan, bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan dalam hubungan dengan Allah, kebangkitan rohani, dan kehidupan yang dipenuhi dengan harapan sejati. Penglihatan Yeheskiel ini juga menjadi refleksi bagi kita tentang proses menjadi ciptaan baru. Kita semua punya masa lalu yang mungkin terasa seperti lembah tulang kering, pengalaman yang penuh kekecewaan, kekosongan, atau bahkan keputusasaan. Tetapi firman Tuhan mengundang kita untuk berubah, untuk bangkit menjadi pribadi yang baru. Seperti Yeheskiel yang melihat tulang-tulang itu hidup kembali dan berdiri sebagai pasukan yang besar, kita juga bisa mengalami hidup yang baru dan penuh makna, menjadi bagian dari pasukan Allah yang siap menjalani misi kehidupan rohani di dunia ini. Firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa, bukan hanya untuk memberikan harapan tetapi untuk menciptakan kehidupan. Ini adalah undangan bagi kita untuk meninggalkan kehidupan lama, untuk mati terhadap identitas lama kita, dan dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru. Penglihatan Yeheskiel mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun kita mungkin merasa kering dan kosong, Tuhan selalu siap memberikan rohnya untuk membawa kita hidup yang penuh harapan, kebangkitan, dan kehidupan kekal. Dalam perjalanan rohani ini, kita diundang untuk percaya pada kuasa firman Tuhan dan untuk membuka hati kita bagi rohnya. Seperti tulang-tulang yang hidup kembali di lembah, kita juga bisa menjadi ciptaan baru, hidup dalam kebenaran dan dipenuhi dengan roh Allah. Terima kasih telah menonton!